Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Pada kesempatan malam ini Farel Prayoga mengadakan konser tunggal yang bertajuk It's My First, digelar pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Dalam acara itu tampak beberapa penyanyi seperti Lesti Kejora, Titi DJ, Dara The Virgin, hingga Sleng. Baru-baru ini beredar video yang menampilkan momen duet antara Farel Prayoga dengan Titi DJ. San Diva Indonesia, Titi DJ juga tampil di konser It's My First, Farel. Titi mengenakan gaun hijau menunjukkan keanggunan seorang penyanyi. Sementara Farel tampil dengan baju garis-garis hitam dan kuning, dalam kesempatan tersebut, Farel dan Titi DJ berduet menyanyikan lagu, percayalah. Penonton yang melihat penampilan keduanya langsung ikutan ambiar. Menariknya meski Farel dan Titi DJ berbeda generasi, kemistri sekaligus pesan lagu tampak tersampaikan. Walaupun tampil dengan diva Indonesia, Farel Prayoga mampu mengimbangi dan mampu menghayati lagu tersebut. Titi DJ terlihat begitu terpesona dengan penampilan Farel. Sontak saja unggahan itu dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka menyoropi cara Titi DJ menatap Farel Prayoga ibu Titi DJ, terlihat bangga dan terharu. Di akhir lagu sempat meneteskan air mata, tutur netizen. Bangga dengan Titi DJ perlahan sabar menunggu waktu terbaik untuk Farel, sambung netizen lain. Emosinya dapat, merindingnya apalagi, ujar lainnya. Salah satu mimpi besar Farel Prayoga akhirnya terwujud. Mimpi tersebut direalisasikan dalam bentuk album berjudul, Malaikat Penjagaku. Agnes mau bertindak langsung sebagai produser dari album tersebut. Album itu juga sebagai hadiah untuk Farel Prayoga, apalagi Farel memang sudah memiliki beberapa lagu sebelumnya. Buat saya ini baru langkah pijakan pertama untuk Farel. Kenapa? Karena ini anak harus punya banyak cerita yang indah datang dari Banyuwangi ke Jakarta untuk menggapai mimpi seorang bintang tapi juga harus menggapai pendidikan yang baik, kata Agnes Moll. Album itu berisi delapan lagu. Agnes mengklaim lagu-lagu di dalam album tersebut mewakili kisah remaja dan dewasa karena bertemakan cinta. Sebenarnya susah memilih lagu untuk anak usia remaja, saya harus memilih lagu yang menghindari percintaan atau yang konotasinya menyukai, genit dan manja. Saya enggak mau anak seusia ini enggak sesuai lagu yang dibawakannya, jelas Agnes. Tidak sendiri, Agnes Moll juga bekerja sama dengan beberapa musisi, seperti Charlie Van Houten, Aditya Gumai, Ramadan, Reza Herlambang, Barce Van Houten dan Ferdi Peto, ayah kandung Farel, yang turut andil tercipianya sebuah lagu berjudul, Deritaku. Kekaguman Farel Prayoga terhadap Didi Kempot tak hanya berlaku bagi penggemarnya saja. Seorang penyanyi cilik Farel Prayoga juga sangat mengangumi karya yang dibuat maestro campur sari itu. Konsisten membawa warna Jawa di setiap karyanya, membuat kekaguman tersendiri bagi Farel Prayoga. Bahkan dikatakan olehnya, jika orang yang tak paham bahasa Jawa bisa terhibur dengan lagu Didi Kempot. Lagu-lagu beliau sangat luar biasa, tutur Farel Prayoga di kediaman Didi Kempot di Jalan Mataram 6 No. 5 Kelurahan Banyuanyar. Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin 30.01 malam. Orang yang tidak paham bahasa Jawa terhibur dengan lagu beliau, tambahnya. Lanjut dia, seorang...